Flexing, suatu istilah kekinian yang artinya apa? Kita tahu bersama artinya adalah pamer. Jadi kalau di dunia mesos saat ini, dikenal pamer harta, pamer kekayaan, keuntungan yang diraihnya, flexing bisa juga berarti unjuk gitu ya. Tapi ini bukan sekedar unjuk, misalnya unjuk gigi biasa, tetapi ini unjuk gigi berlian, unjuk gigi emas barangkali, unjuk gigi Ferrari, unjuk gigi Lambo. Nah, jadi itu bagian dari flexing. Ternyata, jauh sebelum orang flexing di TikTok, di Instagram, atau di Youtube, flexing itu sendiri sudah terekam di dalam Alkitab. Pelakunya malah salah seorang raja yang saleh, yang takut akan Tuhan. Siapakah dia? Dan flexing seperti apa yang dilakukannya? Perilaku flexing itu dilakukan oleh seorang raja yang saleh, yang takut akan Tuhan, yaitu Raja Hiskiah. Nah, ceritanya waktu itu dia kedatangan tamu spesial, utusan dari kerajaan Babylonia. Apa tujuan mereka? Alkitab menyingkapkan bahwa sebenarnya tujuan mereka itu adalah mereka kepo. Mereka ingin tahu apa tanda ajaib yang dialami oleh Raja Hiskiah. Itu diungkapkan oleh Kitab Tawarik. Jadi ibaratnya nih ya, intelijen Babylonia itu mengendus. Wah, ada kejadian ajaib nih. Dan itu menjadi buah bibir, alias menjadi viral, sampai ke kerajaan Babylonia. Dan itulah yang membuat mereka apa? Mereka penasaran. Penguasa kerajaan Babylonia juga dia kepo, dia ingin tahu. Bagus dong. Nah, pertanyaannya, apa sih tanda ajaib yang baru dialami oleh Raja Hiskiah? Alkitab membeberkan kepada kita bahwa ada dua tanda ajaib yang dialami oleh Raja Hiskiah. Yang pertama adalah Tuhan menolong Raja Hiskiah dalam peperangan menghadapi musuh yang sangat kuat, yang sangat powerful waktu itu adalah yaitu kerajaan Asyur. Asyur menjadi ayam sayur dan hancur lebur. Karena apa? Karena Tuhan berperang bagi kerajaan Yehuda. Tuhan berperang bagi Raja Hiskiah. Nah, keren dong. Dan lagi-lagi ini adalah apa? Lagi-lagi ini adalah tangan Tuhan yang melakukannya. Itu tanda ajaib yang pertama. Tanda ajaib yang kedua adalah Raja Hiskiah baru saja mengalami satu kesembuhan dari penyakit yang seharusnya berujung kematian, berujung maut. Raja Hiskiah sudah difonis mati. Tapi dengan belas kasihan Tuhan, dia pada akhirnya mengalami miracle, mengalami kesembuhan. Bahkan dapat bonus. Umurnya juga diperpanjang. Jadi Raja Hiskiah itu, dia tinggal sharing. Sesimpel itu kok. Dia tinggal cerita. Apa sih yang menjadi rahasia dia mengalami tanda ajaib dari Tuhan tersebut. Rahasia dia mengalami tanda ajaib yang akhirnya menjadi buah bibir, menjadi viral. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Ini satu privilege yang besar yang sebenarnya Tuhan berikan kepada Raja Hiskiah. Sehingga apa? Raja Hiskiah bisa memperlihatkan kemuliaan dan kebesaran Allah bagi tamunya ini. Tamunya ini pasti akan terkesan. Tamunya ini pasti akan mereka akan mengamini sebenarnya. Karena apa? Karena yang menceritakan itu adalah apa? Yang sudah mengalami jadi saksi mata itu sendiri. Tapi Raja Hiskiah malah nggak melakukannya. Raja Hiskiah itu dikatakan dalam Alkitab memang bersuka cita. Tapi dia bukan bersuka cita untuk menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Tapi dia suka citanya, antusiasnya, karena apa? Dia mau pamer. Dia mau flexing. Ini yang jadi masalah. Perhatikan dalam Dua Raja-Raja Pasal 20 ayat 13-17. Hiskiah bersuka cita atas kedatangan mereka, tamu-tamu dari kerajaan Babylonia, lalu diperlihatkanlah kepada mereka segenap gedung harta bendanya. Emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga. Ini bukan minyak sembarang minyak gitu ya, bukan minyak goreng. Minyak berharga, gedung persenjataan, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya yang ada dalam istananya dan seluruh kekuasaannya. Wah, sebenarnya secara politik gitu ya, ini malah sudah membocorkan rasyia negara. sebenarnya gak etis gitu ya. Tapi balik lagi, Raja Hiskiah itu dia suka citanya karena apa? Dia pengen pamer koleksi harta benda miliknya sebagai seorang raja tentunya. Jadi, suka cita Raja Hiskiah itu adalah ketika dia bisa tampil mengesankan tamunya. Bahwa dia raja yang makmur, raja yang sukses, raja yang glamor gitu ya, yang punya segala kebesaran, segala kemuliaan, yang ibaratnya gak kalah dengan Raja Babylonia. Gak kalah dengan kerajaan Babel yang sangat besar itu. Ini yang jadi masalah ya. Ini yang menjadi akar permasalahan sebenarnya. Seharusnya, suka cita atau joy itu adalah ketika dia sharing betapa dasyatnya dan luar biasanya Allah yang dia sembah yang dia percaya itu. Ini kesempatan dia untuk sharing, untuk dia membukakan rahasia tanda ajaib yang dialaminya sebagai raja dan yang dialami oleh warga atau kerajaan Yehuda yang dipimpinnya. Eh malah dia buat tur gitu ya untuk pamer harta diri dan pamer diri. Ini tentunya menunjukkan dia seorang raja yang juga narsistik. Sebuah Babel komentari memberikan komentar yang tajam. Raja Iskia tidak memberikan kemuliaan kepada Allah. Allah lah yang membuatnya makmur dan memakotai semua pekerjanya itu dengan kesuksesan. Tapi disini tidak ada satu kata pun tentang hal ini kepada para utusan Babylonia itu. Dia mengambil semua kehormatan dan kemuliaan hanya untuk dirinya sendiri. Nah jadi raja Iskia mungkin beralasan seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan berkata yang gak guna sih untuk kita memperkenalkan keyakinan iman kita kepada orang-orang lain, orang-orang yang mempercayai Allah kita gitu ya. Ibaratnya itu mah ranah personal, ranah keyakinan masing-masing. Tapi Alkitab sendiri sudah menyingkapkan, sudah menguak, sudah mengekspos bahwa kedatangan delegasi dari Babylonia itu mereka ingin tahu tanda ajaib itu. Nah ini yang seharusnya menjadi poinnya gitu ya. Ironis, Raja Iskia dia gak mau menceritakan rahasia tanda ajaib yang dialaminya itu. Dengan kata lain, Raja Iskia dia gak malu menikmati berkat dari tangan Allah yang penuh karunia dan rahmat. Raja Iskia bahkan tidak malu untuk dia menikmati dan memamerkan pemberian Allah itu yang melimpa-limpa kepada tamunya. Dia malah enggan untuk menceritakan dari mana sumber dia mengalami sukses berkat kelimpahan dalam hidupnya sebagai seorang raja, sebagai seorang leader. Lalu ada pertanyaan refleksi yang tajam dari Bible Commentary ini. Dia berkata, mengapa kerap kali ada di antara kita yang malu mengakui Kristus. Dengan kata lain, kita malu mengakui Kristus yang sebenarnya dia menjadi sumber segala berkat, segala sukses, segala kelimpahan yang kita alami dalam hidup kita. Malu tentang Kristus bukan hanya lemah, tetapi juga bersifat pengecut. Dan itu gak pantas, gak masuk akal. Demikian kata Bible Commentary ini. Akhirnya, nubuat Nabi Isaiah bahwa segala kekayaan yang ada di dalam istana, semuanya akan diangkut ke Babel tergenapi. Semua yang dipamerkan oleh Raja Hizkiah, semuanya gak ada satupun yang luput. Semuanya dijarah. Dan bangsa Israel serta bangsa Yehuda menjadi budak, menjadi tawanan. Ini adalah kisah pahit gitu ya. Betapa flexing itu sebenarnya Tuhan tidak suka. Ini adalah satu pelajaran penting dan pelajaran berharga buat kita. Masih ada lagi flexing yang tercatat, yang terekam dalam Alkitab. Bahkan ada juga flexing rohani atau spiritual flexing. Seperti apa spiritual flexing atau flexing rohani itu? Simak nanti ya dalam video yang akan datang. Terima kasih. for watching. God bless.